Sempat melambung tinggi, harga telur ayam ras di pasar tradisional Angso Duo Jambi kembali normal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya permintaan dari konsumen. Harga telur ayam ras di pasar tradisional Angso Duo Kota Jambi saat ini kembali normal. Turunnya harga telur ayam ras itu telah terjadi beberapa minggu terakhir. Penurunan harga terjadi secara berangsur-angsur. Untuk harga telur ayam ras dengan ukuran kecil, dijual seharga Rp 1.400 per butir. Sementara harga sebelumnya mencapai Rp 1.700 per butir. Kemudian harga telur ayam ras ukuran sedang saat ini dijual di harga Rp 1.500 per butir. Sementara harga sebelumnya mencapai Rp 1.800 per butir. Sedangkan untuk telur ukuran jumbo, kini dijual di harga Rp 1.700 hingga Rp 1.800 per butir. Dari harga sebelumnya yang tembus Rp 2.000 per butir. Menurut pedagang, turunnya harga telur terjadi karena berkurangnya permintaan pemerintah untuk kebutuhan bansos PKH. Sementara untuk pasukan telur melimpah dari peternak. Berarti Pak ya, turun jauh. Berapa harga telur hari ini Pak? Kalau yang ukuran kecil dia, sudah Rp 1.400 kami jual. Sepirnya Rp 4.200, sepirnya Rp 4.200. Sebelumnya berapa Pak kalau mahal marah? Kalau yang kecil ini sebelumnya Rp 50.000 per peringnya. Agus Perba menyebutkan harga telur diprediksi akan mengalami kenaikan kembali saat pula Ramadan. Mengingat tingginya permintaan masyarakat membuat harga telur kembali melonjak. Heru Syaputra, Cek TV, melaporkan.